Intro Pemkap Kediri terus melakukan serangkaian persiapan jelang beroperasinya Bandara Doho Kemarin Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melakukan kurasi ratusan produk UMKM bersama PT Angkasa Pura 1 Hasilnya hanya separuh saja yang lolos Sisanya dinyatakan tidak bisa dijual di stand Bandara Intro Untuk diketahui Bandara Doho menyediakan 3 stand untuk penjualan produk UMKM lokal Sesuai rencana 3 stand itu akan diisi oleh produk UMKM dari total 13 daerah Mataraman Intro Dari hasil kurasi yang dilakukan dengan PT Angkasa Pura 1 Hanya sekitar 70 produk MAMIN yang bisa dijual di Bandara Alasannya setelah dikurasi ternyata hanya separuh dari total 140 produk yang bisa lolos Intro Menurut Kepala Diskopus Mik Kabupaten Kediri Mami Amiyati Produk dinyatakan tidak layak karena kemasannya kurang memadai Misalnya tak ada tanggal kadaluarsa Tidak ada daftar kandungan produk Dan masih banyak persyaratan lain yang belum dipenuhi Intro Terpisah asisten pemerintah dan keserah Kabupaten Kediri Sukadi mengatakan Kurasi dilakukan karena produk yang dijual di Bandara harus memiliki kualitas yang bagus Sehingga pengunjung tertarik untuk membeli produk Terima kasih telah menonton!